Selamat menikmati Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, salam hormat dari Puncak Jaya Teman-teman hari ini kita berada di distrik mulia mud Kita akan melihat pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai dari pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat melalui kepala kampung Ayo saya pergi, mau gula-gula tidak? Ayo saya lihat pembagian PLT dulu ya Nah saat ini kita berada di depan kantor distrik mulia tempat pelaksanaan pembagian PLT Kita akan masuk teman-teman Kita sudah berada di dalam, kita akan melihat pelaksanaan pembagian PLT yang diwakilkan oleh kepala kampung atau kepala disa di sini Itu yang di dalam plastik itu isinya uang semua teman-teman Koreksi bahwa pelaksanaannya ini diwakilkan oleh kepala distrik Dan nanti dari kepala distrik akan dibagikan ke kepala kampung untuk dibagikan ke masyarakat Nah itu yang di dalam plastik itu isinya sekitar 700 juta sampai 1 M teman-teman Banyak sekali kan Ini uang semua Perwakilan dari kampung Iremuli Ini isinya uang semua teman-teman Ini dimasukkan kantor nanti Ini uang semua teman-teman nah ini perwakilan dari distrik mulia teman-teman secara seremoni ini akan dimasukkan ke dalam kakas woi sudah masuk selamat menikmati yang gue pakai baju putih itu adalah kepala distrik atau kalau sudah kita bilang itu camatnya jadi kegiatan ini di lemerangka penyaluran PLT Sembago 3 bulan 3 bulan Juli September 2022 dan bantuan langsung itu naik total per orang itu 200 ribu per kakak dan 150 ribu per kakak jadi yang sepuluh tahun saya itu totalnya ada sekitar 58 miliar yang dibagikan ke 26 distrik jadi kira-kira satu distrik itu bisa sekitar 2 miliar satu distrik dan satu distrik itu rata-rata sekitar ada sekitar 15 kampung ini adalah perwakilan dari kepala distrik yang memakai baju putih ini pelaksananya dari kantor pos yang sebagai pelaksana yang membantu menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat ke belakang daerah kebetulan sudah selesai pelaksananya tadi ya saya agak terlambat untuk datang ketika ada acara serah terima nanti saya share video foto serah terimanya teman-teman nah ini isinya uang teman satu tas isinya uang ratusan ribu kita akan melihat antusiasme warga yang mencari menunggu supaya menjaga uangnya masyarakat yang menunggu pencairan ini adalah abad keamanan yang mengamankan pelaksanaannya jadi pelaksanaannya itu berpusat disini teman-teman kebetulan kantor pos itu berada disini nah kantor distrik mulia ini sebagai tempat berkumpulnya pembagi pelaksanaan pembagiannya jadi nanti setiap kepala distrik itu berkumpul disini ada sekitar 26 kepala distrik setelah itu mereka tadi ada cerah seremonialnya pembagian nah setelah itu nanti dari tiap-tiap distrik itu nanti pulang ke distriknya masing-masing selanjutnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat melalui kepala kampungnya seperti itu ini suasananya teman-teman ini isinya uang tadi teman-teman kita bisa lihat isinya uang itu mungkin ada sekitar 2M itu teman-teman ini suasananya masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pembagian BLT tadi ada 2 jenis pembagian subsidi BBM sama BLT dari bulan ketiga seperti itu 200.000 berkelapak warga dan 150.000 berkepalaku warga ada 2 tadi jadi totalnya 350.000 berkepalaku ini balik ke Yamu ini juga uang ini juga uang ini juga uang ini masyarakat yang menunggu di luar sangat rame dan antusias sekali melunggu pencairan berharap supaya caranya aman dan tidak ada yang uang yang tidak sampai jadi harapannya dikawal juga dari masyarakat harapannya mereka dapat semua tidak ada yang tidak dapat oke teman-teman terima kasih sudah menonton salam hormat salam damai dari puncak jaya kita kita mulai sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati kembali selamat menikmati selamat menikmati